3 Mutiara Mustika Jilid 7. Hangko lantas menceritakan pengalamannya bagaimana setelah dapat memperoleh PHW ETJU, Mutiara Anti Api, ia kembali dengan menumpang perahu, tetapi tanpa sengaja telah mengintip rahasia dalam kapal sebelah perahunya kedua suami istri itu menjadi girang mengetahui kawan mereka sudah mendapatkan sebutir Mutiara Idaman mereka. Mereka teringat juga bahwa Tosu dan kakek yang Hangko lihat dalam kapal itu tentu adalah mereka yang semaya menyerbu Mode JITJU. Mereka coba menerka siapa gerangan gerombolan orang itu, namun tiada seorang pun di antara mereka yang bisa mengutarakan pendapat yang tepat, lebih-lebih siapa adanya si gadis itu. Begitulah maka Hangko lantas ikutnya ILM berdua kembali ke Pek Hoa Ho. Mengenai gadis yang menjadi pertanyaan mereka itu, oleh perkumpulan agama Pek Lian Kau disebut Tangko, usianya tak lebih dari 20 tahun, tetapi kepandainya sudah tinggi sekali. Ia adalah murid dari Bu Tong Pei, kemudian berguru pada tiga tokoh utama dari Hong Tong Pei. Kini ia sedang bertugas berkeliling untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Sewaktu ia sampai di Tai Beng Hau sebuah kota besar di Hopak, seorang imam dari Pek Lian Kau di tempat itu yang bernama Liu Ni Chin Jin memberitahukan padanya tentang selentingan bahwa Chi Chin Ho diam diam mengirim mutiara mestika pada Trem Ting Siang. Oleh karena itu lantas ia mengumpulkan begundalnya dengan maksud hendak memperoleh mutiara mestika itu, untuk kelak dipersembahkan kepada ketua agama mereka, Ong Bing. Tetapi belakangan waktu diselidiki lagi, ia mengetahui bahwa Chi Chin Ho minta pengawalan beberapa kiam hek dari Hong Tong Pei yang masih terhitung seperguruan mereka, maka angkoh menjadi ragu-ragu dan tak berani sembarangan turun tangan. Akhirnya ia mendapat laporan lagi bahwa Chin Teje U Goan yang dicari-cari itu dikawal oleh seorang pemuda yang menggendong pedang perjalanan dari Go Bipay. Oleh sebab itu, maka ia terus menguntit, namun masih agak terlambat darian lelem dan kawan-kawan malam-malam ia menyelidik kepek ho-ahol seperti apa yang telah dikisahkan di depan ini. Waktu itu walaupun orang-orang kosan di dalam ruangan tidak sedikit tetapi karena mereka sedang asyik menyelidiki barang-barang yang dibawa oleh Teng Hang Ko, hingga tiada yang sadar bahwa mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Peristiwa itu tidak membawa hasil bagi Hang Ko, namun sekilas ia dapat melihat wajah Hang Ko, yang seperti sudah sangat ia kenal. Sekembalinya ia menjadi tak habis pikir kira bagaimana Hang Ko bisa berkecimpung di antara benggolan kaum Lyok Lim itu, juga ia belum mengetahui bahwa Hang Ko pun anak murid dari Go Bipay pula. Justru kali ini ia menuju ke utara untuk menjalankan tugas, selang beberapa hari Lyok Ni Chin Jin melaporkan padanya bahwa sebutir di antara mutiara-mutiara mestika itu sudah jatuh di tangan kaum Lyok Lim dari Mode JITJE. Rupanya ia tertarik oleh laporan itu, maka ia mengirim seorang jagoan dari Bek Lianto untuk mencari tahu kebenaran laporan tersebut. Orang yang ia kirim adalah Gomoli atau orang Sili Bulu Angsa, mungkin karena kemahirannya dalam ilmu mengentengkan tubuh sungguh luar biasa, laksana senteng Bulu Angsa, maka ia dijuluki serupa itu sampai nama aslinya sendiri terlupakan. Gomoli terhitung tingkatan tua dari Koyang Pei dan seperguruan dengan Sip Tiat Hang Iajan ilmu silatnya tinggi, belasan tahun yang lalu ia adalah begal tunggal yang berkeliaran di sekitar Tiang Kang, belakangan ia baru memasuki Bek Lianto dan diberi pangkat sebagai Chiang Kun atau General, kini ia mengiringi Angkoh membuat pergerakan untuk agama mereka ke berbagai tempat. Ketika Gui Jing Si dengan akal bulusnya menggondol Ariting Hang Teje U, Mutiara Anti Angin, Gomoli dan Angkoh sebenarnya pun sudah bersembunyi di sekitar markas Mojice, begitu ia mengetahui Gui Jing Si kabur dengan menggondol Mutiara Mestika, segera pula mereka menguntit di belakangnya. Memang Gui Jing Si lagi apes, maka di tengah jalan ia sudah dicegat oleh Angkoh dan hanya dengan tiga kali. Gebrakan saja imam celaka itu sudah tak berdaya dan menyerahkan mutiarannya yang ia dapat dari mengakali orang. Siapa tahu bahwa belalang menangkap tonggeret di kuntit burung gereja di belakangnya, malam itu juga Gui Jing Si dibawa Bun Sui Lai pergi mencari padanya hingga akibatnya terjadilah pertarungan rami seperti apa yang telah diceritakan di depan. Pertarungan yang tidak sampai tuntas itu disebabkan Angkoh ada janji dengan Hian Hang Teo Tiang, maka ia tidak ingin bertempur terus, sebaliknya Bun Sui Lai khawatir kalau si gadis itu masih mempunyai kawan yang mengumpet di sekitar situ, maka ia pun tidak mengejar, ia hanya balik masuk ke dalam rumah gubuk di mana tadi Angkoh tinggal untuk memeriksanya, tanpa disengaja ia menemukan sebuah pening besi, barang ini ialah apa yang disebut Tianhu oleh orang Pek Lian Kau, ialah barang yang hanya dimiliki oleh pemimpin dari agama liar itu, barang itu gunanya untuk menunjukkan kedudukan pemegangnya di antara sesama anggota agama. Oleh karena kehilangan pening besi yang sangat penting itu, maka belakangan Angkoh mengumpulkan Liu Ni Chin Jin dan Gomoli untuk mengadakan rapat di atas kapal yang mempunyai ruangan susun itu, dengan tugas supaya mereka mencari kembali Tianhu yang hilang itu. Mengenai janji pertemuan antara Angkoh dengan Ciampu seperguruan mereka, Hian Hang To Tiang, hal ini disebabkan karena ia mendengar di samping Ie Jan dan kawan-kawan yang dikirim untuk mengawal mutiara mestika, diam-diam Hian Hang To Tiang diundang pula sebagai pelindungnya. Angkoh tidak gentar terhadap Lai Jan dan kawan-kawan, namun ia jari kepada Hian Hang To Tiang, oleh sebab itu ia berjanji untuk bertemu dengannya, maksudnya ialah memohon Hian Hang supaya jangan ikut campur tangan. Namun Hian Hang yang sudah mempunyai kedudukan baik dalam kalangan persilatan, ia tidak ingin melakukan perbuatan yang mengingkari peraturan Kang Ngong, malam itu ia tidak pergi menemui Angkoh menurut apa yang telah dijanjikan, sebaliknya ia memerintahkan lejen berangkat setengah hari lebih gesik, sudah itu baru ia menyusul untuk memapak Angkoh dengan maksud menasehatinya jangan turun tangan. Tak ia duga, begitu iring-iringan kereta sampai di hutan TJO, mereka sudah kena diingusi oleh Teng Hang Kho dan kawan-kawan, hingga kereta nomor tujuh kena dilarikan. Apabila kemudian Hian Hang To Tiang pun sampai di hutan itu, namun Hang Kho sudah telanjur kabur. Sedang Giok Bin Ye AOHOU waktu nampak Hian Hang, segera ia mengenali kaum Chiang Pui yang telah datang, karena gurunya dengan Hian Hang mempunyai hubungan baik, ia pun mengetahui kelihayan Hian Hang, maka seketika itu juga ia lantas angkat kaki, sedang Hian Hang pun tidak mengejarnya, bahkan ia mengaku pada lejen sebagai seperguruannya. Kala itu masih ketinggalan Yan I.L.M. suami istri yang masih belum bisa meloloskan diri, sedang Hian Hang berniat meringkus mereka untuk memberi pertanggung jawabannya kepada Chi Jin Ho, tak terduga sekejap itu angkoh pun muncul. Sebenarnya gadis itu lagi mendongkol karena imam tua itu tidak menepati janji pertemuan mereka, waktu bertemu ia sudah dapat menduga imam di depannya ini tentu ialah Hian Hang To Tiang, berbareng itu ia pun mengetahui kereta, udah dilarikan orang, maka makin mengkal hatinya. Karena itu juga, maka sewaktu ia melihat Hian Hang hendak mengejari Yan I.L.M. berdua, lantas ia sengaja membuat susah imam tua itu, ia minta agar mereka berdua itu dilepaskan pergi. Dengan tindakannya itu pertama-tama ia hendak membiarkan Hian Hang kehilangan keretannya tanpa ada. Seorang pun penjahat yang ditangkapnya, dengan demikian sulitlah baginya mempertanggung jawabkannya. Kedua, karena pada malam itu di Pek Ho'aho ia sudah mendapat kabar bahwa Yan I.L.M. adalah wakil pemimpin dari Ang Ting Kau di Soatang yang memuja Chosu yang sama dengan pekelian kau. Maka sekalian ia memberikan jasa baiknya terlebih dahulu. Yan I.L.M. sendiri yang bisa lolos dengan gampang, ia pun merasa terheran-heran oleh sebab itu. Sebenarnya Ang Kau bermaksud agar muat tiara mestika yang kedua pun bisa sekalian diperolehnya, tak ia duga rencananya gagal bahkan pening besi Tian Hou yang ia bekal malah hilang. Oleh karena itu ia lalu mengumpulkan pemimpin Pek Liankah setempat untuk merundingkan bagaimana menangkap Giyok bin Y.A.O.H.O. untuk memperoleh kembali Tian Hou miliknya, dengan begitu ia tidak sampai mendapat teguran dari Kau T.J.U. atau ketua agama mereka. Liok Ni Chinjin dan Gomoli yang mendapat tugas melaksanakan penangkapan itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Giyok bin Y.A.O.H.O.U. sudah kabur menuju ke mode J.I.T.J.E., maka kedua orang itu lantas mengerahkan pengikut-pengikut mereka dari berbagai kalangan dan berbondong-bondong mengeluruk ke mode J.I.T.J.E., hingga akibatnya Liok Ing, Mojit, dan banyak lain-lainnya dibunuh habis. Waktu itu sebenarnya Giyok bin Y.A.O.H.O.U. justru sampai di luar markas mode J.I.T.J.E., tetapi begitu menampak pasukan besar yang membanjir, seketika itu juga ia kabur, oleh sebab itulah Gomoli menubruk tempat kosong. Begitulah kisah mengenai si gadis, Angkoh. Sementara itu, Teng Hang Kho yang ikutnya ILM berdua kembali ke Peku Aho, untuk beberapa lama ia tinggal di tempat ini. Pada suatu pagi hari, Teng Hang Kho berjalan-jalan ke bukit di sebelah belakang kediaman mereka. Waktu itu kabut pagi. Baru saja buyar, burung-burung ramai berkecauan, ia memandang ke arah Peku Aho atau Sungai Bunga Putih, air sungai yang bening laksana cermin dihiasi oleh sinar seng suria yang menyorot ke merah-merahan, mulai menjulang ke angkasa raya di sebelah timur, sinar matahari yang menyorot menembus gumpalan awan membuat bumi yang luas menuju ke suasana yang ramai saja. Selagi Hang Kho menikmati pemandangan alam yang cantik indah itu, tiba-tiba ia melihat di tepi sungai sedang berdiri seorang gadis dengan potongan langsing menarik laksana bidadari-dari kayangan. Gadis itu berdiri mungkur, agaknya masih belum mengetahui bahwa dirinya sedang diincar orang di atas bukit, terlihat ia sedang berjongkok dan dengan mencerminkan diri di air sungai ia tengah menyisi rambutnya yang hitam gombiok, sepasang tangannya tertampak sebatas pergelangan tangan, putih laksana salju dan memakai dua gelang, pinggangnya yang ramping menggiurkan membuat hati Hang Kho berdebar dan jantungnya berdenyut. Di perkampungan ini yang tinggal semuanya laki-laki yang tegap gagah, dari mana bisa terdapat seorang gadis secantik ini begitu ia berpikir dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tengah ia terpesona, tiba-tiba gadis tadi kebetulan menoleh, waktu ia lihat Hang Kho sedang memandang padanya, ia bersuara kaget. Mengetahui perbuatannya sudah kepergok orang, lekas Hang Kho turun kembali dari bukit itu dan sedianya hendak terus pulang. Tak ia duga, tiba-tiba bayangan orang berkelebat, dalam sekejap saja gadis tadi ternyata sudah berdiri di hadapannya. Eh kau mengintai orang lagi menyisir, begitu saja kau lantas hendak mengeluyur pergi tegur gadis itu dengan suara merdu. Bun Suile mengajak Hang Kho ke tepi sungai. Hang Kho jadi terperanjat ketika tahu-tahu orang sudah berada di depannya. Apabila kemudian ia menegasi, maka ia menjadi terkesima. Gadis itu berkulit putih bersih dan cahaya mukanya terang, kedua matanya jeli bersinar tajam. Tersorot oleh sinar matanya itu, seketika ia seperti terpengaruh dan tak berani memandang terus ke arah gadis itu. Hang Kho insyaf gadis ini pasti ahli silat juga, maka ia tak berani sembarangan. Harap Nona suka memaafkan, katanya lekas. Caihe, aku, kata-kata yang merendah, tadi tidak lain sedang berjalan-jalan. Sesungguhnya tidak sengaja hendak mengintai Nona sedang menyisir, dalam pada itu, rupanya gadis itu pun sedang mengamata-mati padanya. Siapakah saudara, sudah dua hari aku di sini, mengapa masih belum pernah berjumpa dengan kau? Tanyanya tiba-tiba sambil melangkah maju. Atas pertanyaan itu seketika Hang Kho menjadi bingung dan tak dapat menjawab. Ehem, mengapa tak kau jawab terdengar gadis itu mendesak pula? Caihe bernama Xiao Kim Kong, baru kemarin datang ke sini bersama yang to aku terpaksa Hang Kho menyaut. Oh, kiranya adalah teng Hang Kho Heng Teh, beruntung sekali kita bisa bertemu tiba-tiba gadis itu berkata dengan tertawa. Begitu wajar tertawanya, sedikit pun tiada tanda dibuat-buat dan genit, seperti sebagai tanda sambutan baik terhadap Hang Kho. Belum pernah ada kesempatan Hang Kho bergaul dengan lawan jenisnya, oleh karenanya kini ia menjadi kikuk dan serba salah karena kebohongannya terbongkar. Tetapi pandangan maju gadis itu ternyata semakin tajam menatap Hang Kho, hingga P138 muda itu menunduk makin dalam karena kikuknya. Teng Heng Teh, katanya kau adalah seorang lelaki yang luar biasa, mengapa menampak aku menjadi begitu malu-malu, apakah kau takut padaku tiba-tiba gadis itu menjauhi lengan bajunya? Aku bernama Bun Suwile, marilah kita omong-omong sambil duduk di atas batu besar di tepi sungai itu, mendengar siapa orang dihadapannya ini, Hang Kho menjadi terkejut. Eh kiranya dia inilah yang bernama Giyok bin Iye Aoha Oubun Suwile, mengapa ia bisa datang di Pek Ho'aho sini begitulah Hang Kho berpikir. Kabarnya ia adalah seorang kepala begal di daerah utara Siamsai, tetapi melihat orangnya, siapa bisa percaya dia ini seorang iblis wanita yang membunuh orang tanpa berkedip? Kiranya adalah Bun Cecu, katanya kemudian sembari memberi hormat. Harap maafkan aku yang kurang hormat. Kapan kah Cecu datang ke sini hari itu kau melarikan kereta di luar hutan, wanita yang berkedok itu bukankah deriku sahut Giyok bin Iye Aoha Oubun? Dan menuju ke tepi sungai. Belakangan aku menuju ke mode JITJE dengan tujuan untuk mencari pemimpin dari Liong Bunpang, tak taunya mode JITJE sudah kena diobrak-abrik oleh gerombolan Pek Lian Kau. Baru setelah itu aku menuju ke sini untuk memberi kabar, tidak terduga Cukat Beng dan kawan-kawan siang-siang sudah datang lebih dulu daripada aku. Mendengar keterangan itu, barulah Hang Kho tahu bahwa wanita berkedok yang memakai cambuk bukan lain ialah Giyok bin Iye Aoha Oubun. Apabila hari itu tidak berkat dia menahan Sip Tiat, N.G. Lejan, maka tidak mungkin dengan begitu gampang dirinya bisa melarikan kereta, karenanya dalam hati lantas timbul perasaan terima kasih. Sementara itu Bun Sui Le sudah duduk di bawah pohon liu yang rindang sedang Hang Kho duduk sambil bersandar pada batu padas. Hari itu berkat bantuan Cacu, Cai He masih belum sempat mengaturkan terima kasih, sungguh menyesal sekali, ujar Hang Kho padanya. Saudara telah memperoleh sebutir mutiara mereka, Betu. Dukan dengan tertawa Bun Sui Le menyaut. Terkejut sekali Hang Kho, kali ini ia berhasil merampas pih WTJU dari dalam semangka, yang mengetahuinya meluluian lelem suami istri, tak ia duga Liok Lim Wanitami ternyata sudah mendapat tahu juga, melihat orang memang liai, maka lekas Hang Kho coba mengalihkan pembicaraannya, lah tak berani menyinggung soal poh TJU lagi. Agaknya Bun Sui Le pun mengetahui pikiran orang, maka ia pun tidak bertanya lebih jauh. Setelah mereka berdua bercakap-cakap sejenak, tiba-tiba Hang Kho teringat sesuatu. Bun Cacu, Cai He tempoh hari lewat Unho, terusan besar, kebetulan mengintai sebuah kapal sebelah, ternyata ada seorang gadis yang berusia masih muda sekali, ada orang menyebut padanya Ang Kho, apakah Cacu mengetahui asal lusul gadis itu tanyanya? Atas pertanyaan orang itu, Bun Sui Le memandang si pemuda. Apakah kau merasa heran karena gadis itu? Tetapi sungguh tidak kecil asal lusulnya sahutnya kemudian. Habis berkata, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda terus diserahkan pada Hang Kho. Coba kau lihat, sambungnya lagi. Barang ini ialah apa yang kaum Pek Lian Kasebut Tian Hu bahkan adalah semacam tanda pengenal dari pemimpin mereka, gadis yang kau lihat itu oleh anggota Pek Lian kau di sekitar Tiang Kang dipanggil sebagai Siang Koh, Nona Dewi, kedudukannya dalam perkumpulan agama mereka sangat tinggi, aku harap kau tidak akan bertemu dia lagi, apa yang disebut Tian Hu itu tidak lebih hanya sebuah pening besi yang terukir dengan mantra mantem warnanya ki hitam-hitaman dan mengkilap terkena sinar matahari. Saat itu pikiran Hang Kho sedang melayang, mehingi jemili ke masa anak-anak, yakni kepada kawan ciliknya. Ife ka ini DJI waktu perpisahan mereka yang terakhir, ia ikut ayahnya HN, ibung dengan Tong Tian QTJ Wong Bing, ayah Ling DJI, Ife Ting Joan menjabat kunsu atau kepala staf dalam kekuyupulan Pek Lian Kau. Kalau begitu, tampaknya bukan mustahil emkoh ini ialah Pek Teng DJI adanya. Menampak pemuda itu sedang melamun tanpa menghiraukan sekitarnya, Bun Suile tersenyum. Lagi apakah kau? Apakah sedang mengenangkan Feuli, itu godanya. Karena banyolan orang, Hang Kho menjadi jengah, miipinya berubah merah. Cecu jangan menertawakan aku, lekas yang menjawab tadi. Chai Hei mendengar Cecu bilang jangan ketemukan dah aku. Lalu berpikir, apakah ia itu betul mempunyai tiga kepala dan bertangan enam. Ketika sedang asyik mereka berbicara, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seruan yang datang dari belakang mereka. Baru, sekali, baru kamu berkenalan sudah begitu asyik. Kiranya yang membentak dari belakang itu ialah Hitun Kisu Siliang. Kali ini kedatangan Giyok bin Y.A.O.H.O.U. Bun Suile ialah untuk menemui pemimpin dari Liong Bonpang T.J.U. Kal Heng dan lain-lain benggolan dari sekitar Cuan Siam. Oleh karena itu Siliang menyediakan sebuah kamar tersendiri pada buah rumah di luar perkampungan mereka. Bun Suile terhitung tokoh nomor satu atau dua dari Lunergolan kaum Lioklin di daerah barat laut. Keganasannya DMK pandayanya siapa saja tenfujeri padanya, maka tiada yang berani ayah menghadapinya. Kedatangan Hangko kemarin dengan terburu-buru, ia masih belum sempat berkenalan dengan Giyok bin Y.A.O.H.U. Kini kena digoda oleh perkataan Siliang, keduanya menjadi jengah. Kisu, kau begini sembrono, sampai apa yang hendak aku tanyakan pada Teng Heng Teh menjadi terputus oleh karena kau, ujar Bun Suile. Melihat orang berkata dengan sikap wajar. Siliang tak berani menggoda lagi. Maka lekas ia berkata, jantai hilap ada di dalam. Ia sedang mencari Teng Heng Teh kemudian mereka bertiga lalu bersama-sama kembali ke dalam perkampungan. Begitulah, dalam dua hari ini begitu ada waktu senggang, segera Bun Suile mencari Teng Heng Teh, kadang-kadang membicarakan ilmu silat. Kesemuanya Bun Suile jauh lebih mengerti dan lebih banyak pengalaman, bahkan Kiam Hoatnya. Yang tunggal Tian Mo Tiam Hoat adalah ajaran tunggal dari Tian San Pei. Bun Cecu, mengapa tempoh hari Hian Hang To Tiang mengakukah sebagai seperguruannya tanya Hang Ko? Cerita itu cukup panjang, sahut Bun Suile. Selamanya belum pernah aku menceritakan hal itu kepada orang lain. Teng Heng Teh harus berjanji pegang rahasia, baru aku bisa memberitahukan padamu. Cecu adalah ahli Tian San Tiam Hoat terhadap pintu perguruan. Mengapa harus secara sembunyi-sembunyi begitu ujar Hang Ko dengan tak mengerti? Atas perkataan orang itu, muka Bun Suile berubah merah itulah sebabnya aku hendak merahasiakannya, katanya kemudian dengan menunduk. Orang-orang Kang Hoat sekarang ini tiada yang mengetahui asal usulku, sebabnya ialah selamanya belum pernah aku memberitahukan pada orang, ia mendekati Hang Ko, dengan pandangan matanya yang menarik dan mengandung kasih ia melanjutkan pula. Teng Heng Teh, harap jangan kau katakan pada orang lain, aku sebenarnya si Lian, Bun Suile hanya nama sesudah aku berkelana, guruku ialah Hang Lui Chin Jin, belakangan ia telah bertirakat ke Tian San, dengan Ang Ia Li Hiap mereka menjadi sahabat kekal dalam dunia persilatan dan sama-sama berdiam di atas gunung itu, hanya yang seorang di sebelah utara dan yang lain di selatan. Guruku berdiam di Hang Lui Kuan sebelah selatan, ia telah mendapatkan ajaran persahabatan Tian Mo Tian Hoat yang tunggal dari Ang Ia Li Hiap dan kemudian diturunkan pula padaku, dengan pesan harus memegang teguh dan taat pada larangan perguruan, tak terduga, sesudah aku turun gunung, aku menemukan musuh yang pernah membunuh orang tuaku, seketika itu juga. Aku melanggar pantangan perguruan dan balas membunuh mereka hingga akhirnya aku hendak digerebek oleh kawanan pemimpin Liu Kling di daerah barat laut, dengan sekaligus pula akhirnya aku dapat mengalahkan mereka semua. Waktu itu Hoat Giamong Mo Jit berlawanan dengan aku, tetapi ia kena aku bekuk namun tidak kubunuh, hanya aku mengusir dia dari sarangnya di Jit Hang San, dengan begitu aku lantas merebut sarangnya itu dan jadilah aku kepala bandit dari Liu Kling. Karena aku takut menodai nama perguruan, oleh sebab itu aku tidak berani mengunjukkan asal-usul diriku yang sebenarnya, aku mengaku pada orang sebagai anak murid Hong Tong Pei. Setelah mengetahui riwayat hidupnya yang ringkas, Hong Kong merasa wanita ini walaupun melakukan pekerjaan membunuh dan merampok, tetapi ia sedikitnya masih sadar bahwa perbuatan itu bukan pada tempatnya, terhadap perguruannya ia masih menaruh hormat dan takut pula, orang bilang dia begitu kejamnya, namun mungkin masih dapat diinsyaskan untuk meninggalkan pekerjaan Liu Kling yang tak berbersih itu. Maka lantas ia buka suara pula. Kiranya Cechu berasal dari Tian Sanpei, katanya. Tetapi kini tersesat di dalam kalangan Liu Kling, pantas kau menyembunyikan perguruan dan tak mau berterus terang, Chai Hai sungguh ikut menyayangkan diri Cechu betulkah kau ikut menaruh simpati padaku tiba-tiba Bun Sui Lei bertanya. Belum pernah aku mendengar orang berkata begitu padaku, mereka selamanya tersenyum dan mengumpak padaku, hanya saudara seorang betul-betul adalah sahabatku meskipun Chai Hai lebih muda dari kau, namun masih paham juga akan kebenaran dari orang-orang dunia persilatan, kata Hong Kong juga. Cechu bersedia mengikat persahabatan dengan aku, sudah tentu di luar harapanku. Betulkah perkataanmu dengan Gerang Bun Sui Lei menggenggam tangan si pemuda? Berapa usiamu tahun ini? Tampaknya kau masih harus panggil Cechu padaku kini Hong Kong tidak kikuk seperti dua hari yang lalu, ia hanya merasa tindak tanduknya dan senyumannya menarik dan suka padanya, maka ia harap bisa lebih banyak berdekatan dengan dia. Sesudah Hong Kong menerangkan umurnya, ternyata Bun Sui Lei tiga tahun lebih tua dari dia. Cechu begitulah ia berseru pada Bun Sui Lei. Bukan main rasa Gerang Bun Sui Lei, sinar matanya kemalu-maluan tetapi mukanya berseri-seri. Hiante, selanjurnya harap kau lebih berdekatan dengan aku, apabila yang aku perbuat salah, jika kau yang menegurnya bagaimanapun aku tak mungkin gusar, sahurnya. Terus terang saja, kalau bukan kau, Hiante, siang-siang aku sudah akan merampas kabur kau T.J.U. yang ada dalam sakumu itu, karena perkataan terakhir itu, Hong Kong jadi terperanjat. Melihat wajahnya yang berubah, Bun Sui Lei dapat menduga isi hatinya. Tak usah kau khawatir, ia menghibur. Apakah kau masih tidak percaya padaku dalam saat demikian ini, Hong Kong tidak ingin mengaku bahwa dalam sakunya tersimpan sebutir mutiara, tetapi tak berani pula ia mencoba berdusta, karena itu seketika ia jadi mi lenggong. Nampak sikap orang itu, Bun Sui Lei tertawa cekikikan. Lihat sikapmu yang malu-malu seperti anak perempuan saja, coba kau lihat apa ini yang ada dalam tanganku ujarnya kemudian. Sesudah itu ia segera merogoh ke saku bajunya, kemudian ia membuka genggaman tangannya, maka sekejap sinar gemerlapan mencorot menyilaukan pandangan mata, di tengah telapak tangannya ternyata adalah sebutir mutiara mestika. Bukan main terkejutnya Hong Kong, lekas ia merabah kesakunya, namun mutiaranya ternyata sudah lenyap, ia menjadi bingung sejak kapan dan care bagaimana mutiara itu bisa berpindah tangan, saking gugupnya ia menjadi merah padam dan memandang orang dengan melongo. Hiante, kini sudah kau ketahui bahwa aku sungguh baik hati terhadapmu, terdengar Bun Sui Lei buka suara dengan lagu suara yang enak didengar. Mutiara yang harganya tak ternilai ini baiknya kak simpan baik-baik, jangan sampai diketahui orang lain, mereka tidak mungkin sama seperti aku bisa mengembalikan pada pemiliknya cepat saja. Yang Hong Kong menerima poteju itu dengan pelahan-lahan ia memanggil, cici yang baik sebenarnya ia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk menyatakan rasa terima kasihnya, tetapi entah mengapa hatinya bergoncang keras, ia tak mampu mengucapkannya. Sementara itu, tiba-tiba muka Bun Sui Lei berubah menjadi muram durja. Hiante, katanya. Malam ini juga aku sudah harus meninggalkan Pek Hoa Ho, entah kapan baru kita bisa bersua kembali sambil berkata, tenggorokannya menjadi sesak, suaranya pun berubah berat. Hong Kong masih mengira orang lagi berguyon padanya. Apa yang sudah kau katakan, tanyanya. Jangan kau dusai aku, kita belum merundingkan baik-baik apa yang hendak kita bicarakan di sini, apa mungkin mereka membiarkan kau berangkat tergesa-gesa. Ternyata Hong Kong tidak tahu bahwa beberapa hari ini, para benggolan telah mendapat kabar bahwa sebabnya gerombolan Pek Lian Kau mengobrak abrik mode JITJ. Tujuannya sebenarnya ialah hendak mencari Giyok Bin Ye Aohao buat bikin perhitungan, karena ia membawa kabur pening besi, Tian Hu, benda ini adalah tanda pengenal dari pemimpin Pek Lian Kau. Maka Angkoh semula hendak mengeluruk sendiri ke Pek Ho Aho buat mencari Bun Sui Le, tetapi sementara itu telah mendapat laporan bahwa Cijin Ho masih berdiam di Ho Asan dan Cinti Jiu Go An atau topi bertabur mutiara tak lama lagi akan dibawa ke Soatang oleh dua pendekar dari Hong Tong Pei. Karena itu si Liang mengumpulkan para pemimpin untuk berunding, ia mendapatkan satu akalir Cio De Je In Yau atau satu batu dua burung, terangnya sekali tepuk dua lalat, ialah dengan meminta agar Giyok Bin Ye Aohao suka mengintai ke Ho Asan, markas yang berada di Jit Hang San di sekitar pegunungan Ho Gusan, terhadap tempat-tempat itu ia tentu sangat paham sekali, dengan begitu bila ia sudah meninggalkan Pek Ho Aho, seumpama Angkoh mengeluruk datang, boleh dengan alasan Bun Sui Le tidak ada di tempat mereka, dengan begitu baru bisa menghindarkan permusuhan dengan kaum Pek Lian Kau. Kedua kalau Bun Sui Le sudah berhasil mengintai gerak Gerik Cijin Ho, segera mereka akan berangkat buat mencegat Cinti Jiu Go An. Dengan Kero mengatur kaum Leok Lin Chuan Siam ini sebenarnya melanggar kejujuran dan setia kawan dalam kalangan Kang O, karena Ho At Giamong Mojit dan Pek Bin Hau Leok Ing Tempohari justru tewas di tangan Leok Ni Cijin. Seharusnya mereka berusaha membalaskan sakit hati kawan-kawan mereka, namun mereka ternyata berbuat sebaliknya. Tetapi begitu menyebut Pek Lian Kau, di antara mereka sudah banyak yang jari terhadap pengaruh dari agama liar itu, ditambah keterangan Yan Ie Yang Yang mengisahkan pengalamannya bahwa kepandayan Angkoh begitu hebat, sampai Hian Hang Toti Yang dari Hong Tong Pei harus mengelah padanya, maka tiada yang berani coba-coba mengusiknya, mereka lebih suka memperdayai Bun Sui Le pergi dari tempatnya, untuk menghindarkan permusuhan dengan Angkoh. Sudah tentu Bun Sui Le memahami maksud tujuan mereka, semula ia sudah hendak mengumbar kegusarannya, tetapi setelah dipikir lagi kalau sampai bentrok dengan kawanan pemimpin Leok Lim ini juga tiada manfaat baginya, akhirnya ia memutuskan berangkat dari situ untuk bertindak lebih jauh. Sesudah Bun Sui Le menceritakan rahasia di belakang layar itu, tak tertahan lagi Hang Kau menjadi penasaran, timbul ketidakadilannya. Ini usul siapa? Hanya seorang pemimpin wanita dari satu agama liar, mengapa harus begitu takut padanya dengan gemasya berkata? Namun Bun Sui Le sudah menahannya. Hian T. tak perlu gusar, ujarnya. Kali ini adalah Hian Lelam yang mengundang kedatangan berbagai pemimpin Leok Lim itu, kini mereka berdua tak berani berlawanan dengan pekelian kau, siapa lagi yang berani coba-coba mengusiknya. Tapi aku pun mengetahui kesukaran mereka, karena mereka suami istri adalah pemimpin dari Ang Ting Hwe di Soatang, atas perkataan orang itu, tampak Hang Kau terdiam. Kabarnya kau T. J. U. dari Ang Ting kau pun berasal dari pekelian kau, terdengar Bun Sui Le melanjutkan lagi. Dengan sendirinya mereka dipesan agar jangan bermusuhan dengan pekelian kau. Hanya saja T. J. U. Kat Beng dan kawan-kawan dengan metu kepala sendiri mengetahui saudaranya sendiri. Dari daerah Cuan Siam dibunuh orang, mereka sama sekali tidak tergerak perasaannya, sungguh keterlaluan setelah menceritakan hal itu, dengan rasa masih gemas Bun Sui Le kembali ke kamarnya. Malam itu juga, Teng Hang Kau yang tidur di atas sebuah loteng kecil, dari jendela memandang air sungai, sinar Seng Dewi malam yang mencorot terang membuat air sungai menjadi berkilauan. Selagi ia layap-layap hendak tertidur, mendada ada angin mendasir kencang dari luar jendela, menyusul itu dengan cepat sekali melompat masuk seorang. Tanpa ayal Hang Kau segera melompat bangun, ia menyambar pedangnya terus dilolos. Namun bila kemudian ia menegasi, ternyata yang melompat masuk itu bukan lain ialah Bun Sui Le, jarinya menutup bibirnya dengan maksud agar Hang Kau jangan buka suara. Lekas Hang Kau menutup rapat daun jendela. Le Cici, sudah jauh malam, ada keperluan apakah tanyanya kemudian dengan bisik-bisik. Lekas Kau berpakaian dan ikut aku berangkat kata Bun Sui Le. T.J. Ukat Beng dan Li Uut berdua sudah mengetahui bahwa Kau telah berhasil merampas sebutir mutiara, dengan segera mereka akan naik ke sini untuk bikin perhitungan padamu, Kau harus berhati-hati Hang Kau menjadi terkejut atas berita itu, karena soal perampasan P.J. U itu adalah yang I.L.M. suami istri yang suruh ia menutup rahasia. Sementara itu Bun Sui Le mendesak pula. Lekas, kalau terlambat mereka pasti akan datang, lekas kau berangkat bersama aku pintanya. Seketika itu Hang Kau ternyata tak sanggup mengambil keputusan, ia bergegas menggendong buntalannya. Kita menuju kemana? Apa mereka tidak mengejar? Tanyanya di samping telinga orang. Lekas ikut aku begitulah Bun Sui Le menjawab dengan singkat. Sesudah itu mereka mendorong daun jendela terus melompat keluar. Di luar sinar bulan Purnama, lekas mereka mengitar ke belakang perkampungan, mereka mendaki bukit di belakang. Dengan ilmu entengi tubuhnya, Bun Sui Le menggandeng tangan Hang Kau terus berlari menuju ke atas. Pada malam hari mereka seperti dua ekor burung Garuda yang terbang cepat, sedikit pun tanpa menerbitkan suara. Melihat kepandaian berlari cepat dengan enteng Bun Sui Le masih di atas dirinya, diam-diam Hang Kau merasa kagum. Tidak berselang lama, mereka sudah sampai di dataran atas bukit, di depan mereka penuh puncak yang sandar menyandar, baru setelah itu Bun Sui Le melepaskan cekatannya, ia masih terus membawa Hang Kau berlari menuju ke barat secepat terbang. Setelah lewat sekira dua jam, mereka sudah meninggalkan Pek Hoa Ho sejauh belasan Li. Saat itu Fajar sudah hampir menyingsing, untuk melepaskan lelah mereka mengasuh di bawah pohon yang rindang. Cici, apakah kau hendak ke Hoa San untuk mengintai gerak gedek Cijin Ho tanya Hang Kau? Atas pertanyaan itu, Bun Sui Le mengangguk membenarkan. Kita telah bercapek-capek lari kian kemari untuk membegak cinta Jiu Goan, kini hanya kau yang mendapatkan sebutir mutiara, sebutir lainnya sudah jatuh di tangan Ang Kau, katanya kemudian. Kalau kita bisa menuju ke Kim So Kauan di Hoa San untuk merebut sekalian sebutir poh TJU yang masih ketinggalan itu dari Cijin Ho, barulah perjalanan kita tidak sia-sia, akan tetapi Hang Kau ragu-ragu dengan ucapan orang. Cici, katanya. Aku khawatir beberapa kiam hek dari Hong Tong Pei yang tinggal di Hoa San, kesemuanya termasuk orang-orang yang tidak lemah, hanya dengan kekuatan kita berdua, mungkin masih belum mampu memperoleh mestika itu. Mengapa Hyante mengunggulkan kepandayan orang lain dan merendahkan kepintaran sendiri? Sahut Bun Suile, hendaklah diketahui bahwa Cici Mu ialah anak murid dari Tian San Pei dan Hyante adalah jagoan dari Godi Pei. Apakah kita harus takut mereka tengah mereka berbicara? Tertampak di bawah gunung ada sedikit sinar api, mereka menduga tentu adalah tempat tinggal orang. Maka lantas mereka turun dengan pelahan bermaksud meminta sedikit air untuk menghilangkan rasa haus. Tak tahunya, setelah dekat baru mereka ketahui adalah sebuah kuil yang dikelilingi dengan padar tembok yang kemerah-merahan, di tengahnya berderet dua pendopo pemujaan dan masih ada sebuah ruangan patung Buddha. Dari jauh mereka sudah mendengar suara-suara kentongan yang ditabuh, tentu Nikoh yang berdiam dalam kuil itu sedang beribadat pagi. Bun Suile yang sudah banyak berpengalaman, ia mengerti pantangan kangung, ketemukan kelenteng masuk sembahyang, berjumpa dengan kuil jangan masuk. Sebabnya ialah hemteng atau kuil pemujaan bagi kaum Nikoh tak bisa dibandingkan dengan kuil tempat hosio, ada rahasia yang tak ingin orang luar mengetahuinya, apalagi kuil Nikoh yang berada di tempat terpencil seperti ini kalau Nikohnya tidak memiliki sedikit kepandayan, mana berani dan tahan terhadap gangguan penjahat dan pencuri. Oleh karena itu diam-diam ia menyuruh Hang Ko membuat enteng tindakannya, mereka tidak mengetuk pintu depan, tetapi mengitar ke belakang kuil, mereka melayang naik ke atas pagar tembok. Mereka melihat di atas ruangan susun pemujaan masih ada sinar pelita yang kelap-kelip menyala, dengan gerakan Pahko Jiong Siau atau Bang Al Putih menjulang ke angkasa, mereka meloncat menuju ke pagar kayu pada leteng pemujaan itu, disitu terdapat sebuah jendela bundar, dengan berjinjit-jinjit mereka mendekati jendela itu dan mengintai ke dalam. Demi melihat ke dalam, seketika itu juga Hang Ko menjadi tercengang. Ternyata yang duduk di dalamnya bukan lain ialah gadis yang tempoh hari dijumpainya di atas kapal yang beruangan susun dulu itu, romannya rada mirip dengan pekeng DJ yang ia kenangkan siang dan malam. Dalam pada itu Bun Suile pun sudah mengenali siapa orangnya, ia menoleh dan mengedipi Hang Ko, terus menuding pula ke dalam. Ketika kemudian Hang Ko melongok lagi, maka terlihat olehnya dari sebelah dalam telah masuk pula seorang nikoh setengah umur memakai jubah longgar berbelah samping, tindakannya antap, matanya bersinar, gampang orang mengetahui ia adalah seorang padri yang memiliki ilmu silat. Melihat kedatangan nikoh itu, gadis yang disebut tangkoh berbangkit menyambutnya. Oh, subuh telah kembali ia menyapa. Sejak sore kemarin sudah kembali, karena siang ko tertidur, maka tak berani aku membuat ribut sahut padri wanita itu. Apakah Biao Hoa Chinjin dari Ang Ting Hwe ada balasannya tanya si gadis pula. Ada, sahut si nikoh sembari duduk. Ia bilang semuanya menurut, tiba-tiba angkoh berbangkit mendekati si nikoh. Apa si Li Uud itu ada kabar balasan yang dibawakan padamu dengan suara rendah ia bertanya lagi. Mendengar nama Li Uud, salah seorang benggolan yang ikut hadir di Pek Hoa Ho, Hang Ko menjadi tergerak hatinya. Siankoh. Li Uud Ho Chu telah menerima obat tidur itu, ia berjanjai malam ini juga merobohkan Giyok bin Yi Aho Ho dan membiarkan siankoh melenyapkan jiwanya, terdengar nikoh itu menyahut pula. Atas jawaban itu angkoh tersenyum. Bagus, malam nanti harap suuh membikin perjalanan bersama aku ke Pek Hoa Ho ujarnya dengan mantap. Sampai di sini Giyok bin Yi Aho Ho tak bisa menguasai diri lagi, api amarahnya memuncak, dengan sekali dupak ia bikin terpentang daun jendela, menyusul itu dari luar terus ia membentak, perempuan siluman dari Pek Lian Kau. Bun Sui Lai ada di sini, lekas keluar buat menerima kematianmu habis berkata senjatanya pun segera ia lolos terus melompat maju. Karena kejadian yang sekonyong-konyong itu, hangkoh menjadi kaget, lekas ia mendekam di pinggiran talang rumah. Dalam pada itu, sinar api di dalam loteng tadi dengan cepat pun sudah padam hingga keadaan menjadi sunyi sepi sejenak. Hangkoh mengerti keadaan sunyi itu tidak lebih hanya pendahuluan dari akan datangnya hujan angin badai. Ketika ia memandang lagi, ia lihat daun jendela sudah rusak di depak Bun Sui Lai tadi, sedang di dalam loteng tadi gelap gulita tak tampak satu bayangan pun. Mendadak ia mendengar ada suara angin mendesir, menyusul mana dua sinar mengkilap menyambar keluar dari kegelapan itu terus menuju ke muka Bun Sui Lai. Tetapi segera sudah terlihat ia melompat ke samping sambil pedangnya menyampuk, seketika itu juga terdengar suara jatuhnya logam yang gemerincing. Dalam sekejap itu, sesosok bayangan hitam laksana anak panah pun sudah melayang keluar dari jendela. Berbareng itu terlihat sinar padang berkelebat, dengan gerakan lakguhawis yang atau salju bertebaran di bulan enam, ujung pedangnya dengan membawa titik-titik putih yang gemerdat mengurung ke atas kepala Bun Sui Lai. Orang yang melayang keluar ini kemudian dapat dikenali Bun Sui Lai, bukan lain ialah Hangkoh itulah. Giyok bin Yaohyo sudah banyak berpengalaman dalam pertempuran besar, oleh sebab itu begitu melihat MG atau senjata gelap menyambar, ia insyaf segera juga orangnya pasti menyusul sampai juga, maka tak berani ia ayal, Tian Mo Kiam Hoat telah ia keluarkan, dengan tipu-tipu serangan dari Tian San Pei itu ia menangkis serangan musuh tadi hingga menerbitkan suara karena beradunya senjata. Serangan yang pertama tak berhasil, Angkoh bergeser ke samping dan menyusul menikam pula dengan gerak tipu Tiof yang Hian Eh atau Tio Li yang mempersembahkan sepatu.